Gerbang kota telah dirobohkan, dan musuh telah menyerbu. Tuan Kota Bartik merasa kepalanya akan meledak ketika mendengar ini. Sejak kota Tanduk Naga dibangun, tidak pernah ada sejarah musuh yang menerobos gerbang kotanya. Tidak, tidak pernah ada sejarah invasi musuh. Itu sangat aman. Bisa dikatakan kota Tanduk Naga dikenal sebagai salah satu kota teraman bagi ras manusia naga. Itu adalah benteng terakhir yang menjaga markas besar ras manusia naga, dan dikenal sebagai kota suci di mata ras manusia naga. Tapi sekarang, kota suci seperti itu telah diserang oleh manusia, dan gerbang kota telah dirobohkan. Ini adalah situasi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya yang cukup untuk mengguncang seluruh ras manusia naga. Bagi penguasa kota-kota Tanduk Naga, ini adalah noda besar dalam sejarah kejayaan kota tersebut, cukup untuk membuat para tetua manusia naga yang tak terhitung jumlahnya memaksukannya, dan dia mungkin dipenjara selama ratusan tahun sebelum dia bisa keluar. Raja manusia naga lainnya juga menjadi pucat karena ketakutan. Mereka juga tahu bahwa ini bukanlah masalah sepele. Ini bukan hanya tentang kota Tanduk Naga, tapi juga peristiwa besar yang menyangkut seluruh ras manusia naga. Jika kota Tanduk Naga, yang dikenal sebagai benteng terakhir ras manusia naga, dapat dengan mudah ditembus oleh ras manusia, lalu di mana lagi ras manusia naga bisa aman. Sebagai komandan kota Tanduk Naga, mereka sama sekali tidak bisa lepas dari kejahatan ini. Di mana siaping dari ras manusia itu, aku akan segera pergi dan membunuhnya. Tuan kota Bartik hampir meraung, wajahnya sangat galak, dan tidak ada yang bisa membayangkan betapa marahnya dia saat ini. Tuan kota, dia ada di gerbang kota, iblis itu ada di gerbang kota, dan sekarang banyak sekali saudara kita yang terbunuh dan terluka, tak terhitung banyaknya yang terbunuh dan terluka. Rajurit manusia naga itu ketakutan, dan ketika dia mengingat kejadian tadi, dia bergidik, seolah-olah keberaniannya sebagai manusia naga telah lenyap sepenuhnya di hadapan iblis dari ras manusia itu. Ini tidak sesederhana makhluk hidup, tetapi makhluk dari dimensi lain, seperti semut di depan gajah, yang tidak dapat digoyahkan sama sekali. Tidak peduli bagaimana mereka menyerang manusia itu, dia baik-baik saja, tapi dia bisa menginjak-injak mereka sampai mati hanya dengan satu kaki. Pergi, bunuh dia. Batik berteriak keras dan memberi perintah. Astaga, astaga, astaga. Segera, ratusan raja manusia naga di perjamuan segera bergerak, terbang ke arah gerbang kota dengan kecepatan yang sangat cepat, menghasilkan suara yang menusuk. Mereka hampir menggunakan seluruh kekuatan mereka. Tak lama kemudian, mereka sampai di gerbang kota. Ya Tuhan. Ketika Bardik melihat pemandangan ini, matanya melebar hingga hampir keluar dari rongganya, dan bahkan jantungnya berdarah. Awalnya tingginya beberapa ratus meter, dan seluruh tubuhnya terbuat dari logam mulia ras manusia naga. Itu sangat megah, dan tidak pernah runtuh selama puluhan ribu tahun. Bisa dikatakan itu adalah gerbang kota-kota tanduk naga. Untuk membangun gerbang kota ini, ras manusia naga telah membayar mahal dan bisa dikatakan membuang-buang tenaga dan sumber daya. Gerbang kota yang begitu berharga telah diinjak-injak oleh manusia yang kejam itu dan sekarang tergeletak di tanah. Bahkan ada makhluk aneh berbentuk bulat seukuran bola sepak yang dengan gembira mengunyah pecahan gerbang kota. Ia bahkan mengeluarkan suara mengunyah seolah-olah ia sangat bahagia. Hanya dalam waktu singkat, setengah dari pecahan gerbang kota yang mengjulang tinggi telah menghilang ke dalam perut makhluk aneh itu. Siapa sangka makhluk seukuran bola ini bisa makan sebanyak itu? Mungkinkah ada tas luar angkasa dimensional di perutnya? Melihat ini, wajah para raja dragonoid berubah menjadi hijau. Awalnya, mereka berencana untuk mencium gerbang kota dan menyatukannya kembali setelah mengusir manusia. Mungkin bahkan bisa dikembalikan ke keadaan semula dan digunakan sebagai fasad. Tapi sekarang, mereka tidak punya rencana seperti itu. Semuanya telah dimakan oleh makhluk menjijikan itu. Yang paling membuat mereka marah adalah banyaknya prajurit elit dragonoid yang tergeletak di tanah. Mereka semua tergeletak di tanah, mulutnya berbusa, dan tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Itu adalah pemandangan mayat-mayat berserakan di tanah. Dan di antara orang-orang ini, satu-satunya yang masih berdiri adalah manusia itu, Siaping. Manusia. Bardik meraung dan menatap Siaping. Beraninya kamu membuat masalah di kota tanduk nagaku dan melukai begitu banyak prajuritku. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan di sini? Dia dengan paksa menekan amarahnya dan tidak bertindak gegabuh. Lagipula, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, seorang manusia yang sendirian menerobos ke kota tanduk naga. Jika itu orang lain, mungkin mereka akan kehilangan akal dan menjadi gila. Tapi orang ini adalah ahli manusia yang telah membunuh ratusan Raja Dragonoid, jadi dia tidak punya pilihan selain berhati-hati. Ia bahkan curiga ini adalah plot dari ras manusia. Hal ini pula yang membuatnya tidak berani bertindak gegabuh, jangan sampai ia terjerumus ke dalam perangkap ras manusia. Aku sedang lewat. Siaping mengucapkan dua kata ini dengan acuh-ta'acuh. Lewat. Kelompok Raja Dragonoid tercengang. Menerobos ke kota tanduk naga, menghancurkan gerbang kota yang tidak runtuh selama 10 ribu tahun dengan satu tendangan, dan melukai sejumlah besar tentara Dragonoid, hanya karena dia lewat. Dan menghalangi jalan, sebuah penghalang. Siaping melanjutkan dengan enam kata ini. Halangi pantatku. Mendengar hal itu, Bardik sangat marah hingga lubang hidungnya mendengus. Manusia, kamu akan mati hari ini. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan di kota tanduk naga hari ini, atau trik apa yang dilakukan oleh ras manusia. Tetapi jika kamu berani datang ke kota tanduk naga untuk menimbulkan masalah hari ini, kamu hanya bisa masuk dan keluar dengan berbaring telentang. Dia meraung liar, suaranya seperti deru genderang perang, mengguncang seluruh kota. Bahkan di antara banyak Raja Dragonoid, Bardik adalah seorang ahli mutlak, dan terkenal sebagai eksistensi paling menjanjikan untuk melangkah ke alam Kaisar Agung. Itulah sebabnya dia bisa melawan mayoritas, mengalahkan pesaing yang tak terhitung jumlahnya, dan merebut posisi penguasa kota-kota tanduk naga. Suatu ketika, dia juga merupakan dewa pembantaian di medan perang. Kepala makhluk yang dia potong cukup untuk membangun gunung setinggi seribu meter. Aura pembunuhnya begitu menakutkan hingga hampir terlihat. Ayo, bunuh manusia ini. Bardik tidak berniat melawan Xia Ping sendirian. Ini adalah kota tanduk naga, salah satu kota raksasa dari ras Dragonoid. Ada ratusan Raja Dragonoid dan jutaan prajurit Dragonoid. Selain itu, setiap warga kota tanduk naga adalah seorang prajurit. Jika dia mau, dia bisa memobilisasi semua orang Dragonoid di kota tanduk naga dan menggunakan taktik gelombang manusia melawan Xia Ping, menenggelamkannya di lautan manusia. Dia percaya bahwa tidak peduli seberapa kuat anak ini, selama dia belum melangkah ke alam Kaisar Agung, dia hanya akan berakhir di kota tanduk naga dengan keluhan. Ekspresi Xia Ping sangat acuh tak acuh. Pada levelnya, taktik gelombang manusia sudah tidak berguna melawannya. Dia sekarang menjadi rudal nuklir taktis, jenis yang bisa meledak berkali-kali. Di era nuklir, bahkan jika pasukan manusia biasa mencapai jutaan atau puluhan juta, bagaimana mereka bisa menahan ledakan ribuan bom nuklir? Itu tidak lebih dari beberapa bom nuklir yang meledak untuk memusnahkan seluruh rakyat biasa. Kemampuan luar biasa, delapan musik naga langit. Xia Ping berdiri di tempatnya dan segera menggunakan kemampuan luar biasa gelombang suara tertinggi ini. Wu, Gu, Ba, Bu, Ah, 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 Ah. 1292. Samar-samar, delapan suku kata itu menjelma menjadi delapan jimat sakti. Seperti simbol musik, seolah-olah naga surgawi sedang mengaum, dan gelombang suara merembes ke setiap sudut kota tanduk naga. Segera, semua naga di kota tanduk naga mendengar auman naga surgawi. Mereka segera merasakan ketakutan yang mendalam, seolah-olah mereka telah bertemu dengan spesies unggul. Ini adalah penindasan alami terhadap garis keturunan mereka, dan seolah-olah mereka telah bertemu dengan seorang raja yang memerintah mereka. Bagi para naga ini, mereka hanya memiliki sedikit garis keturunan naga, dan tidak bisa dibandingkan dengan naga raksasa sungguhan. Oleh karena itu, begitu mereka bertemu dengan naga raksasa, tidak satupun dari mereka memiliki kekuatan untuk melawan. Bam, bam, bam. Segera, para naga yang lebih lemah dari kota tanduk naga terjatuh tak sadarkan diri ke tanah, mulutnya berbusa, dan mata mereka berputar ke belakang. Mereka pingsan sepenuhnya. Jutaan tentara elit juga tidak dapat melawan, dan semuanya pingsan. Hanya sedikit dari mereka yang mampu berdiri. Bahkan raja para naga merasa tubuh mereka berada di ambang kehancuran, seolah-olah sebagian dari kekuatan mereka telah hilang. Mereka tidak bisa berhenti gemetar dan menggigil. Mereka merasakan sedikit ketakutan dari lubuk hati mereka yang terdalam, dan tampak sangat ketakutan hingga mereka hanya bisa merangkak di tanah. Jika mereka tidak maju ke alam ilahi, dan indra ketuhanan mereka sangat kuat, mereka akan mengikuti jejak prajurit naga lainnya, dan tidak dapat melawan sama sekali. Baiklah, apakah kamu masih memiliki keunggulan numerik sekarang? Siaping berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, menatap dengan tenang ke arah raja-raja dragonian di depannya. Meskipun menggunakan musik delapan naga langit untuk membuat pingsan semua naga di kota membutuhkan banyak kekuatan magisnya, kekuatan magisnya lebih dari seratus kali lipat dari seorang kultifator di puncak alam ilahi pada tingkat yang sama. Sedikit konsumsi ini tidak berarti apa-apa, dan dia dapat segera pulih hanya dengan sedikit keterampilan. Apa? Kekuatan magis bela diri macam apa ini? Kenapa dia bisa meniru auman dewa naga? Bartik terkejut, melihat manusia siaping di depannya dengan tidak percaya. Bahkan para dragonian belum mempelajari bahasa naga yang otentik, karena setiap suku kata dari naga sejati dapat menyebabkan kekuatan langit dan bumi beresonansi, dan mengandung kekuatan yang tak terbatas. Ini adalah kekuatan naga sejati, dan mereka tidak mewarisinya, jadi mereka hanya bisa berspekulasi. Mengapa kamu tidak bertanya pada raja neraka? Siaping tidak tertarik untuk menjelaskan apapun kepadanya, dan menerobos kekosongan. Cepat, terlalu cepat. Rambut batik berdiri tegak. Dia merasa tinju siaping sangat menakutkan. Itu seperti kijang yang menggantungkan tanduknya tanpa bekas, tapi juga seperti palu berat yang sudah ada sejak dahulu kala, mengandung tekanan yang tak tertandingi. Itu juga seperti bintang jatuh. Energi tinju yang terkandung dalam pukulan semacam itu cukup untuk menghancurkan bintang. Pupil matanya mengerut, dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan kakinya sebelum tinju itu menghantam tubuhnya. Kekuatan tinjunya menembus kertas, dan kekuatan mengerikan meledak di tubuh bardik. Meskipun dia memiliki kekuatan pertahanan yang dibanggakan oleh ras manusia naga dan sisiknya, itu tidak ada gunanya. Dong! Tubuh bardik meledak seperti semangka, berubah menjadi segumpal daging cincang yang berceceran di tanah, membuat tanah menjadi merah. Penguasa kota-kota tanduk naga telah mati. Pergantian kejadian yang tiba-tiba ini segera membuat Raja Draconian lainnya tersadar dari kesurupan mereka. Satu pukulan saja sudah cukup untuk meledakkan Tuan Kota Batik. Betapa menakjubkannya kekuatan ini. Rumor mengatakan bahwa Siaping memiliki kekuatan untuk membunuh ratusan Raja Draconian, dan itu tidak berlebihan. Namun meski begitu, hal itu tidak bisa menghentikan kemarahan di hati para Raja Draconian ini. Jika manusia ini dibiarkan datang dan pergi sesuka hatinya di kota tanduk naga, martabat apa yang tersisa dari mereka? Matilah, manusia. Semuanya, ayo bergabung dan bunuh dia. Segera, puluhan Raja Draconian di puncak alam sihir menyerang ke depan. Mereka mahir dalam teknik tinju, teknik kaki, teknik pedang, atau teknik pedang. Masing-masing dari mereka telah mengembangkan teknik bela diri tersebut hingga mencapai alam magis, dan setiap gerakan yang mereka lakukan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dunia dan memutar balikkan alam semesta. Ketika mereka menyerang pada saat yang sama, seolah-olah ada bom nuklir yang meledak. Jika dia tidak mengkonsumsi kristal naga, mungkin siaping akan menghindarinya dan takut pada mereka. Tetapi setelah mengkonsumsi sejumlah besar kristal naga, garis keturunan gagak emas neraka di tubuhnya menjadi lebih kuat, dan kekuatan, kecepatan, dan pertahanan fisiknya meningkat lebih dari dua kali lipat. Sangat mudah baginya untuk berurusan dengan Raja Draconian ini. Seni bela diri ajaib, tinju petir. Dalam sekejap, siaping menggunakan teknik tinju lightning fish, dan simbol petir magical talisman muncul dari ruang purple mansion. Kekuatan petir yang mengerikan meledak dari bagian terdalam tubuhnya. Segera, segel tangan muncul di udara. Segel tinju ini berisi kekuatan guntur. Itu seperti naga petir, berderak dan mengeluarkan cahaya ungu. Itu sangat mempesona. Dong! Tinju ini mengenai Raja Draconian, dan kekuatan petir yang menakutkan langsung menembus tubuhnya. Sebuah lubang besar hangus muncul di dadanya, dan darah mengalir keluar. Energi petir bahkan berubah menjadi tombak petir dan meluas keluar. Kedua Raja Dragonoid di belakangnya juga tertusuk oleh tombak petir ini. Mereka semua menatap dengan mata terbuka lebar, tidak tahu apa yang telah terjadi. Tubuh mereka diledakan dengan satu pukulan, dan kekuatan petir meledak di dalam tubuh mereka. Terlalu cepat. Banyak Raja Draconian yang terkejut. Pukulan ini tidak hanya kuat, tapi juga sangat cepat. Mereka melihat siaping sepertinya telah berubah menjadi sambaran petir, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh petir. Dalam sekejap, dia menghilang dari tempatnya berada, dan detik berikutnya, dia muncul di samping Raja Draconian lainnya, dan kemudian menembus tubuh mereka dengan satu pukulan. Dari saat mereka menyerang hingga mereka mati, hanya sedetik telah berlalu. Bagaimana mereka bisa bereaksi dalam waktu sesingkat itu? Siaping seperti seekor harimau di antara kawanan domba. Tubuhnya telah sepenuhnya berubah menjadi sambaran petir, berkedip terus-menerus di area ini, dan bergerak di depan Raja Draconian ini. Tinju petir tidak hanya menunjukkan bahwa teknik tinju mengandung kekuatan petir, tetapi juga kekuatan kecepatan. Seseorang bisa berubah menjadi kilat, dan menjadi sangat cepat sehingga musuh bahkan tidak bisa bereaksi. Raja Draconian di sekitarnya hanya melihat sambaran petir menyambar di tempat kejadian. Bang-bang-bang. Hanya dalam tiga menit, ratusan Raja Draconian terbaring dalam genangan darah, dengan lubang besar di dada mereka. Sejumlah besar darah mengalir di tanah, dan udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Kawah yang mengejutkan juga meledak di tanah. Kerikil beterbangan ke segala arah, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Itu berantakan. Mustahil. Raja Draconian yang tersisa terkejut. Meskipun mereka telah mengangkat rumor ke puncak, dan berulang kali meningkatkan kekuatan siaping, mereka masih sangat terkejut ketika melihat adegan ini. Mereka telah dikelilingi oleh ratusan Raja Draconian, namun mereka bahkan tidak bisa menyentuh ujung bajunya. Sebaliknya, ratusan Raja Draconian terbunuh, dan terdapat banyak korban jiwa. Apakah ini mimpi buruk? Jika itu mimpi buruk, mereka berharap bisa bangun sekarang. 1293. Oh tidak, musuh terlalu kuat. Kita bukan tandingannya. Mundur, cepat mundur dan kembali ke kota Dewanaga. Biarkan Kaisar Agung mengambil tindakan. Lari, hancurkan dan kabur. Biarkan Kaisar Agung mengambil tindakan. Wajah para Raja Dragonoid sangat jelek. Mereka tidak mau menyerah. Tapi betapapun engganya mereka, kekuatan yang ditunjukkan siaping sudah berada di level Kaisar. Hanya dengan raungan, dia telah melumpuhkan semua orang Dragonoid di kota. Seberapa kuatkah itu? Akan sulit bagi prajurit Dragonoid biasa untuk tetap sadar di depan pria ini. Bahkan seratus Raja Dragonoid tidak akan mampu menghentikannya sesaat pun. Hanya Kaisar Agung yang bisa menghentikan manusia ini. Astaga! 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 Raja Dragonoid lainnya melarikan diri dengan cepat. Beberapa menggunakan kekuatan magis unik mereka untuk bergerak satu kilometer per detik. Beberapa berteleportasi melalui kehampaan. Beberapa mengebor langsung ke dalam tanah. Beberapa membentuk formasi pertempuran dan meningkatkan kekuatan satu sama lain. Mereka melarikan diri secara berkelompok, menunggangi angin iblis. Raja Dragonoid ini menunjukkan kekuatan magis mereka. Mereka bergerak lebih cepat dibandingkan saat mereka datang, seolah-olah mereka berharap orang tua mereka memberi mereka lebih banyak kaki. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Siaping berjalan santai dan tidak terburu-buru mengejar ketinggalan. Dia hanya mengangkat tangannya dan meninju Raja Dragonoid di sampingnya. Meski terpisah beberapa kilometer, kekuatan tinju tiba dalam sekejap. Ledakan! Segera, terjadi ledakan di udara. Segera, tubuh beberapa Raja Dragonoid meledak dengan satu pukulan, berubah menjadi daging cincang dan jatuh dari langit. Hanya dengan dua atau tiga pukulan, lebih dari selusin Raja Dragonoid terbunuh dengan mudah. Semudah menyembeli ayam dan anjing. Dan pemandangan ini membuat mereka semakin ketakutan. Mereka tidak berani tinggal di tempat mereka berada, karena takut siaping akan melacak mereka dan membunuh mereka semua di kota Tanduk Naga. Satu jam kemudian, Raja Dragonoid dari kota Tanduk Naga dengan cepat melarikan diri dari kota dan berlari menuju kota Dewa Naga. Namun mereka dikejar oleh siaping sepanjang jalan, dan akibatnya, lebih dari separuh dari mereka tewas atau terluka. Kota Tanduk Naga pada dasarnya adalah kota kosong saat ini. Adapun Dragonoid biasa yang telah tersingkir, mereka tidak akan bangun tanpa usaha setengah hari. Pada saat ini, siaping datang ke kediaman Tuan Kota-Kota Tanduk Naga, pusat kekayaan di kota ini. Karena dia telah datang ke markas musuh dan mengusir mereka bahkan tanpa sempat mengambil harta karunnya, bagaimana mungkin dia bisa kembali dengan tangan kosong setelah memasuki gunung harta karun. Karena Raja Draconian telah melarikan diri secara massal, Istana Tuan Kota tidak lagi memiliki penjaga. Semua prajurit pingsan di tanah, dan jalan siaping tidak terhalang. Jarah, rampas semuanya. Siaping langsung pergi ke perbendaharaan Istana Tuan Kota. Dia membuka pintu besi perbendaharaan dan melangkah masuk. Segera, dia melihat sederet harta karun yang mempesona. Hanya bisa dikatakan bahwa kota Tanduk Naga memang salah satu kota terbesar dari ras manusia naga. Negara ini sangat makmur selama puluhan ribu tahun, dan ini juga berkontribusi pada fakta bahwa kekayaan mereka telah terakumulasi hingga tingkat yang mencengangkan. Emas, perak, dan permata menumpuk seperti gunung. Ini sudah merupakan masalah kecil dan tidak berarti banyak bagi Raja Draconian. Lebih penting lagi, mereka menjara semua jenis sumber daya budidaya yang berharga dari benua Dewanaga. Siaping melihat lebih dari seratus jenis ramuan roh yang muncul, dan masing-masing dari mereka memancarkan aura obat padat yang sangat meningkatkan semangat seseorang dan membuat seluruh tubuh terasa nyaman. Tuan, cepatlah menjarah. Anda dapat menanam ramuan roh ini di mutiara pegunungan dan sungai. Saya percaya bahwa dengan budidaya saya yang hati-hati, ramuan roh ini pasti akan bertambah banyak. Pada saat ini, suara sapi hijau, roh mutiara pegunungan dan sungai, terdengar. Ia hampir meneteskan air liur ketika melihat ramuan roh di dalam perbendaharaan. Tentu saja, bagi kerbau hijau, yang pernah menjadi harta karun seorang suci, ramuan roh ini sangatlah tidak mencolok. Tapi ia tidak tahu sudah berapa tahun sejak ia membudidayakan ramuan roh, dan mutiara pegunungan dan sungai juga sudah tandus dalam waktu yang sangat lama, jadi ia sangat ingin menambahkan sedikit vitalitas pada ruang tersebut. Mutiara pegunungan dan sungai. Baiklah. Siaping melambaikan tangannya dan segera menyimpan semua ramuan roh ini ke dalam ruang mutiara pegunungan dan sungai, menyerahkannya kepada sapi hijau untuk diurus. Hem, ada cairan spiritual. Saat dia masuk lebih jauh ke dalam perbendaharaan, mata siaping tiba-tiba berbinar. Dia segera melihat sebuah kolam yang tampak seperti sungai kecil, dan terdapat sejumlah besar cairan spiritual di dalamnya, memancarkan aroma yang pekat. Ini adalah cairan spiritual dari pembuluh darah naga, yang telah dijarah oleh ras manusia naga dan ditempatkan di perbendaharaan. Dia pernah berkultivasi di pembuluh darah naga, jadi dia secara alami tahu betapa berharganya cairan spiritual ini. Itu memiliki efek signifikan dalam meningkatkan kekuatan sihir, dan jauh lebih baik daripada beberapa pil. Suara mendesing. Tanpa ragu-ragu, dia segera mengosongkan seluruh sungai kecil berisi cairan spiritual dan menjara semuanya ke dalam ruang mutiara pegunungan dan sungai. Bagaimanapun, ruang mutiara pegunungan dan sungai sangat besar, jadi tidak perlu khawatir akan penuh. Siaping juga menemukan banyak bahan pemurnian di perbendaharaan. Ada berbagai macam logam mulia dari benua dewa naga, seperti besi meteorik, besi dingin, biji api, biji air, dan sebagainya. Dan benda-benda ini diserahkan kepada Golden Slimet untuk ditangani, dan wajahnya tampak bahagia saat ia bekerja keras untuk melahap logam-logam ini. Pintu perbendaharaan juga dimakannya dalam dua atau tiga gigitan. Jika raja manusia naga mengetahui bahwa biji berharga yang telah mereka kumpulkan dengan susah payah dan menghabiskan banyak tenaga serta sumber daya telah dimakan oleh Golden Slimet, mereka mungkin akan menjadi gila karena marah. Hmm, sebenarnya ada kristal naga. Siaping terus masuk lebih dalam, dan segera menemukan keberadaan kristal naga di sebuah ruangan kecil yang penuh batasan. Dia dengan hati-hati menghitung dan menemukan setidaknya ada seribu kristal naga. Kristal naga ini bertumpuk, dan kinaga berkumpul, membentuk apa yang tampak seperti naga merah kecil di udara. Itu membubung menembus awan dan memancarkan aura keagungan yang tak tertandingi. Jelas sekali, ada juga perbedaan dalam kualitas kristal naga. Kristal naga yang ditempatkan di ruangan ini jelas dua kali lipat kualitas kristal naga yang diperoleh Siaping sebelumnya, dan energi yang dikandungnya juga tidak ada bandingannya. Diperkirakan kristal naga ini adalah harta karun yang nyata dan tak ternilai harganya. Singkirkan semuanya. Siaping sangat berterima kasih atas kekayaan manusia naga ini. Jika mereka tidak begitu kaya, bagaimana dia bisa mendapatkan panen sebesar itu hari ini? Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia menjadi kaya dalam semalam. Dua jam lagi berlalu. Pada saat ini, perbendaharaan telah sepenuhnya dikosongkan oleh Siaping, dan bahkan lebih bersih dari wajahnya. Sekalipun pengurus rumah tangga membersihkannya, tidak akan sebersih sekarang. Jika Tuan Kota Bardik bangkit kembali dan melihat perbendaharaannya dalam kondisi seperti itu, dia mungkin akan mati karena amarah lagi. Oke, ayo pergi ke Kota Dewa Naga. Siaping bertepuk tangan, puas. Setelah menjarah tempat ini hingga bersih, langkah selanjutnya adalah pergi ke Kota Dewa Naga. Dan saat ini, Raja Manusia Naga yang melarikan diri dari Kota Tanduk Naga telah melarikan diri ke Kota Dewa Naga. Mereka dilanda kepanikan dan segera tiba untuk memberitahu Kaisar Manusia Naga bahwa peristiwa yang menghancurkan bumi telah terjadi di Kota Tanduk Naga. Dong dong dong. Segera, kelakson perang terdengar di seluruh Kota Dewa Naga. Ini adalah tanduk perang yang belum pernah muncul sejak berdirinya Kota Dewa Naga, yang berarti akan ada invasi musuh asing dan bahaya sudah dekat. 1294 Gunung di belakang Kota Dewa Naga adalah gunung setinggi 10.000 meter yang dikelilingi awan dan kabut, membuatnya tampak seperti surga di bumi. Di atas tebing, ada seorang lelaki tua berjubah putih duduk bersilah. Dia memegang pancing hitam di tangannya dan sedang memancing di tebing. Namun joran berwarna hitam ini tidak memiliki kail atau tali pancing. Itu hanya sebuah tongkat. Belum lagi fakta bahwa ini adalah tebing dengan jurang maut di bawahnya, tidak ada mangsa sama sekali. Apalagi dia hanya membawa pancing, jadi kalaupun ada mangsa, bagaimana mungkin dia bisa menangkapnya. Namun, lelaki tua berjubah putih itu tidak memperhatikan hal ini. Dia memejamkan mata dan beristirahat dengan santai dan santai. Aura seluruh tubuhnya telah menyatu dengan alam, dan dia tampak seperti patung batu yang terletak di puncak gunung ini dan tidak bergerak sedikitpun. Wuss! Saat ini, puluhan sosok langsung muncul di kaki puncak gunung. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan raja tertinggi, dan mereka semua adalah raja manusia naga. Mereka adalah tetua dari ras manusia naga. Pada saat ini, mereka semua muncul di depan pria tua berjubah putih itu. Bahkan di kota Dewanaga, para tetua manusia naga ini adalah tokoh penting dengan otoritas besar. Mereka mengendalikan ratusan juta tentara dan kuda, dan dengan satu perintah, mereka dapat memusnahkan seluruh kota. Namun, di hadapan lelaki tua berjubah putih itu, mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras, karena takut mengganggunya. Ini karena pria tua ini adalah ahli ras manusia naga setingkat kaisar, Kaisar Agung Gellan. Kaisar Agung Gellan. Sekelompok raja manusia naga maju dan menyambutnya dengan hormat. Pria tua berjubah putih, Kaisar Agung Gellan, bahkan tidak menoleh dan tetap tidak bergerak saat dia memegang pancing hitam di tangannya. Kalian semua tiba-tiba datang mencariku. Apa sesuatu yang besar terjadi di kota Dewa Naga? Iya, Kaisar Agung Gellan. Seorang tetua manusia naga berkata dengan suara yang dalam, sebelumnya, ada manusia tingkat raja bernama Siaping. Dia sendirian menerobos kota tanduk naga, membunuh ratusan prajurit tingkat raja, dan melumpuhkan satu juta prajurit elit manusia naga. Kekuatannya tak tertandingi. Kami menduga dia memiliki kekuatan tempur setingkat kaisar, dan dia sekarang sendirian menyerang kota Dewa Naga. Dia sangat arogan dan ingin meratakan kota Dewa Naga kami. Dia mengertakan gigi, nadanya sangat kesal. Kota tanduk naga telah ditembus oleh manusia biasa, dan ratusan raja manusia naga telah mati. Wilayah ras manusia naga yang luas telah dibiarkan oleh manusia biasa, dan dia bahkan telah menyerang kota Dewa Naga. Namun mereka tidak berdaya untuk menghentikannya. Ini adalah penghinaan besar, noda dalam sejarah ras manusia naga yang tidak akan pernah bisa dihapuskan. Hah! Dia benar-benar memiliki kekuatan tempur seorang ahli peringkat kaisar saat hanya berada di alam raja. Kamu membunuh seratus raja manusia naga dan menghancurkan kota tanduk naga. Mendengar ini, tetua berjubah putih, Grand The Grid, membuka matanya sedikit. Ini konyol. Apakah dia menggunakan metode khusus? Bukan itu. Menurut informasi yang dikirim kembali oleh raja manusia naga yang melarikan diri, itu semua adalah kekuatannya sendiri, kecakapan bertarung murni, tanpa trik apapun. Salah satu tetua drakonian memasang ekspresi muram. Karena itu, dia merasa masalah ini sangat merepotkan. Jika pihak lain memiliki kecakapan bertarung setingkat kaisar, mereka tidak akan menjadi lawan yang bisa mereka tahan. Hanya dengan mengundang kaisar agung mereka dapat melawannya. Kalau begitu, dia pasti telah melangkah ke alam kaisar sejak lama, dan dia sama sekali tidak berada di alam raja. Dia bertingkah seperti babi untuk memakan harimau. Mata tetua berjubah putih itu berbinar. Selama ahli tingkat kaisar ingin menyembunyikannya, kamu tidak akan bisa melihat dunia seni bela dirinya. Tapi aku tidak menyangka ras manusia akan memiliki kaisar agung keempat secepat itu. Potensi ras ini sungguh menakjubkan, dan mereka harus dibasmi sepenuhnya. Di benua Dewa Naga, hanya ras manusia naga yang merupakan penguasa sejati. Niat membunuh yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Iya, kaisar agung, jadi kami sama sekali tidak berdaya untuk menghentikan iblis ras manusia ini. Hanya kaisar agung yang dapat menghentikannya dan menghentikan kekejaman manusia ini, kata seorang tetua dengan tergesa-gesa. Tetapi kekuatan manusia itu terlalu menakutkan. Saya pikir kita harus mengundang beberapa kaisar agung lainnya untuk keluar dan membunuh manusia sombong ini dengan cara yang menggelegar. Dia dengan hati-hati memberikan sarannya. Karena pencapaian pertempuran siaping terlalu menakutkan, banyak raja manusia naga yang ketakutan, dan mereka tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya sama sekali. Mereka berharap beberapa kaisar agung akan muncul dan membunuh kaisar agung manusia ini. Apakah menurutmu aku sendiri bukanlah tandingan kaisar agung manusia itu? Mata tetua berjubah putih, kaisar agung-agung, seperti lubang hitam yang memiliki kekuatan untuk melahap cahaya. Jiwa siapapun yang diincarnya tidak akan bisa melarikan diri. Tidak, aku, aku tidak bermaksud seperti itu. Dengan sebuah pukulan, sesepuh manusia naga itu berlutut di tanah ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar. Kekuatan ahli tingkat kaisar terlalu menakutkan. Gumpalan auranya saja sudah cukup untuk membuatnya hampir tidak bisa bangun. Tapi dia memiliki pemikiran seperti itu di dalam hatinya. Bagaimanapun, kaisar agung-agung adalah kaisar agung ke-6 dari ras manusia naga, dan dia hanya berhasil menjadi kaisar agung karena pencerahan dari 5 kaisar agung lainnya. Oleh karena itu, dalam hal kekuatan, kaisar agung-agung adalah yang terlemah di antara 6 kaisar agung. Dapat dimengerti jika para tetua manusia naga ini sedikit kurang percaya diri. Mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari jurang maut. Itu berisi gelombang suara yang menghancurkan bumi, dan itu mengguncang lusinan tetua manusia naga hingga mereka hampir muntah darah. Gelombang suara seperti itu dapat menembus logam dan memecahkan batu. Mereka tidak dapat menahannya sama sekali. Segera, seekor burung ganas berukuran besar terbang keluar dari jurang. Ia memiliki sepasang sayap hitam yang menutupi langit, dan panjangnya lebih dari 100 meter. Seluruh tubuhnya memancarkan aura ganas. Semua raja manusia naga terkejut. Ini karena burung ganas ini adalah burung iblis pemakan darah yang terkenal di benua Dewa Naga. Ia memiliki kekuatan kaisar agung setengah langkah, dan pernah melahap seluruh kota manusia naga dalam satu gigitan. Belum lama ini, ini adalah monster yang seperti bencana alam, dan banyak manusia naga yang takut akan hal itu. Haha, mangsanya ada di sini. Tetua berjubah putih, kaisar agung-agung, tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat tangannya, dan semua keajaiban di tubuhnya melonjak. Pakaiannya berkibar meski tidak ada angin, dan garis putih tipis menjulur dari pancingnya. Warnanya seputih kristal es, dan bersinar terang. Garis putih tipis ini memancarkan gelombang udara dingin sehingga menyebabkan suhu dalam radius seribu meter turun puluhan derajat. Raja manusia naga di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Ini adalah rasa dingin yang menembus tulang mereka. Garis putih tipis memanjang dengan cepat, dan seolah-olah diselimuti oleh udara dingin, garis itu meluas ke tubuh burung iblis pemakan darah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dong! Tetua berjubah putih, Kaisar Agung, melambaikan pancingnya dengan ringan, dan garis putih tipis menembus tubuh burung iblis pemakan darah seperti tombak. Yang terakhir menjeritnya ring, dan darah berceceran di mana-mana. Namun, burung iblis pemakan darah tidak menangis lama. Ketika garis putih tipis menembus tubuhnya, kekuatan dingin yang mengerikan menyebar dengan cepat. Dalam waktu beberapa saat, burung iblis pemakan darah telah berubah menjadi patung es yang hidup. Ledakan 1295 Ini, ini Para tetua manusia naga tercengang dan tidak percaya. Semakin dekat mereka melihat burung iblis pemakan darah, semakin mereka bisa merasakan aura menakutkannya. Terlebih lagi, cakar tajam di tubuhnya, bulu seperti baja, dan paruh yang tidak bisa dihancurkan adalah senjata terkuat yang bisa dengan mudah membunuh Raja Draconian. Di masa lalu, Raja Manusia Naga yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi makanan bagi burung iblis pemakan darah tidak mampu melawan. Tapi burung ganas seperti itu ditundukkan oleh Kaisar Agung dalam satu gerakan, dan langsung berubah menjadi patung es. Ia bahkan tidak bisa melarikan diri. Tidak diragukan lagi, ini adalah kekuatan Kaisar Agung. Banyak tetua manusia naga yang gemetar, merasa lebih menghormati Kaisar Agung. Ini adalah rasa hormat yang dimiliki seseorang terhadap seorang ahli. Kaisar Agung yang baru naik dan seseorang yang telah lama berada di alam Kaisar Agung adalah dua hal yang sangat berbeda. Kaisar Agung-Agung tertawa terbahak-bahak, apa artinya seorang Raja Manusia yang baru diangkat. Tak disangka dia berani datang ke kota Dewa Naga dan menimbulkan keributan. Dia benar-benar tidak tahu tempatnya. Di mana apakah itu Raja Manusia? Aku akan pergi dan membunuhnya sekarang juga. Dengan suara Swash, dia berdiri dari tempatnya berada, memancarkan aura menakutkan yang langsung menyelimuti seluruh puncak gunung. Dia seperti seorang Swatshane yang tiada taranya yang menghunuskan pedangnya, atau seekor kera iblis kuno yang keluar dari pegunungan. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, semua binatang dalam radius seribu mil gemetar ketakutan, dan tanah berguncang. Ia, Kaisar Agung-Agung. Para tetua manusia naga sangat gembira setelah menyaksikan kekuatan mengerikan Kaisar Agung. Dia membunuh burung iblis pemakan darah dengan begitu mudahnya. Jadi bagaimana jika manusia itu adalah ahli setingkat Kaisar? Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Kaisar Agung mereka? Dengan tindakan Kaisar Agung-Agung, manusia siaping itu hanya bisa menelan keluhannya. Tentu saja, jika lima Kaisar besar lainnya mengambil tindakan, segalanya akan menjadi lebih mudah. Sayangnya, lima Kaisar besar lainnya sedang berkultivasi dalam pengasingan di kedalaman kota Dewanaga, dengan cermat memahami cara bela diri. Jika bukan karena bahaya kepunahan, tidak ada yang berani membiarkan mereka berlima keluar. Oleh karena itu, mereka hanya dapat meminta Kaisar Agung yang baru naik ini untuk mengambil tindakan. Beberapa jam kemudian, di luar kota Dewanaga, siaping mencari harta karun di mana-mana di kota tanduk naga, dan setelah dia makan dan minum sepuasnya, memulihkan kekuatan sihirnya, dan memulihkan semangatnya, dia akhirnya dengan santai pergi ke kota Dewanaga. Pada saat ini, Dewanaga telah menerima kabar tersebut. Tentara elit manusia naga yang tak terhitung jumlahnya dimobilisasi, siap berperang. Bahkan ribuan raja manusia naga muncul, melonjak dengan niat membunuh. Pasukan telah dibentuk di area yang jaraknya lebih dari 10 km dari kota Dewanaga. Tentara Dragonfog yang tak terhitung jumlahnya mengenakan pelindung bahu dan memegang tombak. Mereka ingin mengusir musuh besar ini keluar dari gerbang kota. Bagaimanapun, ini adalah pakar setingkat kaisar. Jika dia benar-benar menimbulkan masalah di kota Dewanaga, seluruh kota Dewanaga mungkin akan hancur menjadi puing-puing olehnya, mengakibatkan korban yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, yang paling menarik perhatian siaping adalah sesepuh berjubah putih. Aura yang dipancarkan oleh sesepuh itu sedalam jurang, tak terduga, dan auranya menyatu dengan dunia. Seolah-olah setiap gerakannya bisa memunculkan kekuatan surga. Tanpa diragukan lagi, ini adalah seorang penggarap alam pemurnian harta karun yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Dia juga seorang kultifator monark rilem di dunia ini. Manusia terkutuk, tak disangka mereka benar-benar berani datang ke kota Dewanaga. Kamu terlalu sombong. Menurutmu apa itu kota suci kita? Apa kamu pikir kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Jangan kembali jika kamu berani datang. Benar, sungguh menyenangkan melihat kaisar agung jatuh. Banyak tentara dragonfog yang melonjak dengan niat membunuh. Aura mereka luar biasa, dan mereka tidak takut sama sekali. Dengan kaisar agung-agung di sisinya, mereka tidak takut kaisar agung ras manusia datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Apalagi bagi mereka, ras manusia hanyalah ras budak yang hanya layak menjadi buruh. Bagaimana mungkin manusia biasa layak mendapat perhatian mereka? Manusia. Seorang tetua dragonfog berdiri di gerbang kota dan segera berteriak, cepat menyerah. Jika kamu berani melawan, aku akan segera menebasmu dengan pisau dan kapak, dan kamu akan mati dengan mengenaskan. Awas, manusia itu sedang bergerak. Tiba-tiba, murid dari banyak tetua dragonfog mengerut. Mereka melihat bahwa Xiaoping sepertinya tidak mendengar apa yang mereka katakan. Faktanya, dia bahkan tidak peduli dengan raja dan jutaan tentara elit saat dia berjalan selangkah demi selangkah. Dong, dong, dong. Tapi saat Xiaoping berjalan mendekat, setiap langkah yang diambilnya seperti deru genderang perang. Suara itu seolah menghantam hati mereka, menyebabkan darah mereka bergetar. Tidak baik. Seorang tetua dragonfog sepertinya merasakan sesuatu dan ekspresinya berubah drastis. Dia segera berteriak, mundur, mundur. Prajurit dengan kesadaran lemah, segera mundur. Ini bukan tempat untukmu. Dia bisa merasakan gelombang spiritual yang sangat menakutkan muncul dari Xiaoping. Itu mengembun menjadi suatu zat dan menyebar dengan cepat seperti gelombang pasang. Melawan serangan indera ketuhanan seperti itu, prajurit dragonfog biasa tidak dapat menahannya sama sekali. Ini karena ini merupakan serangan pada tingkat spiritual. Tidak peduli seberapa kuat tubuh mereka. Jika mereka bisa menahannya, mereka akan baik-baik saja. Jika tidak bisa, mereka akan mati. Ini adalah kengerian dari konfrontasi indera ketuhanan. Sudah terlambat. Tetua berjubah putih, Kaisar Agung-Agung, berkata dengan acuh tak acuh. Matanya bersinar dingin. Para prajurit dragonfog dengan kesadaran lemah tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya merasakan suara mendengung di kepala mereka. Detik berikutnya, mereka kehilangan kesadaran seolah-olah jiwa mereka terkena palu. Bang-bang-bang. Satu demi satu, mereka jatuh ke tanah dengan mata berputar ke belakang dan busa putih keluar dari mulut mereka. Jelas sekali, mereka sudah tidak sadarkan diri. Tidak mungkin bagi mereka untuk sadar kembali tanpa setengah hari. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi banyak tetua dragonfog sangat jelek. Melihat ke atas, sebagian besar pasukan dragonfog yang awalnya agung telah jatuh. Hanya sedikit yang mampu berdiri. Gelombang spiritual ini bahkan merembes ke kota Dewanaga. Banyak penduduk kota Dewanaga mengobrol di restoran, berjalan-jalan, berbisnis, dan membaca buku. Namun, tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka semua dipukul dan pingsan di tanah. Dalam menghadapi serangan akal ilahi ini, semua orang kecuali dragonfog tingkat raja telah pingsan. Apakah kekuatan indera ketuhanan yang mengerikan itu benar-benar sesuatu yang bisa dimiliki manusia? Banyak raja dragonfog yang gemetar. Ketika perasaan ilahi menyelimuti, itu seperti badai spiritual yang menghancurkan segala sesuatu di kota, menyerang tanpa pandang bulu. Bahkan dragonfog tingkat raja seperti mereka merasakan tekanan yang besar. Jika mereka tidak bertahan sekuat tenaga, mereka mungkin akan mengikuti jejak dragonfog lainnya. Jika kemauan mereka sedikit lebih lemah, mereka tidak akan bisa tetap sadar di depan pria ini. Manusia, kamu sudah keterlaluan. Pada saat ini, tetua berjubah putih, Kaisar Agung-Agung, berbicara. Suaranya juga mengandung gelombang spiritual yang unik. Seperti angin sepoi-sepoi, itu mengimbangi kekuatan indera ilahi yang dikirimkan siaping. Segera, banyak raja dragonfog merasa jauh lebih santai. Mereka tidak perlu menanggung terlalu banyak tekanan. Kaisar Agung Rakyat Naga, betapa kasarnya aku, ini pertama kalinya aku berada di kota musuh. Adalah etiket untuk sedikit mengintimidasi mereka. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memandangi banyak dragonfog. 1296 Sedikit Mengintimidasi Raja Dragonoid sangat marah saat mendengar ini. Apakah ini hanya sedikit mengintimidasi? Lebih dari separuh raja dragonoid pingsan dan 99% pasukan dragonoid lumpuh. Bahkan banyak penduduk kota Dewa Naga yang pingsan. Beberapa prajurit dragonoid yang lebih lemah bahkan jiwanya hancur dan mati di tempat. Bagaimana ini bisa sedikit mengintimidasi? Bajingan ini jelas-jelas mencoba mengintimidasi raja dragonoid. Dia memperingatkan mereka untuk tidak menggunakan taktik gelombang manusia dan mereka hanya akan mendekati kematian tidak peduli berapa banyak semut yang mereka kirim. Namun, mereka harus mengakui bahwa ini sangat efektif dan benar-benar mengejutkan para raja dragonoid biasa. Tidak peduli berapa banyak raja dragonoid biasa yang menyerang bersama, mereka tidak akan bisa menandingi Kaisar Agung. Huh, sedikit mengintimidasi. Kaisar Agung-Agung mencibir. Katakan padaku, ahli sepertimu tidak akan datang ke kota Dewa Naga untuk mati tanpa alasan. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan di sini? Dia sangat bingung tentang tujuan siaping datang ke kota Dewa Naga. Semua orang tahu bahwa ada enam Kaisar Agung di kota Dewa Naga dan batasan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika tiga Kaisar Agung umat manusia memasuki tempat ini, mereka akan mendekati kematian. Namun, manusia ini mengetahui hal ini dan masih datang ke sini sendirian. Jika dia tidak memiliki motif tersembunyi, dia tidak akan mempercayainya. Kudengar ada tanah terlarang di kedalaman kota Dewa Naga yang disebut Tanah Terlarang Naga Ilahi. Aku sangat penasaran dengan tempat ini dan ingin masuk dan melihatnya. Siaping secara langsung menyatakan tujuannya. Beraninya kamu. Beraninya kamu, manusia. Manusia, kamu sedang mendekati kematian. Ekspresi para tetua Dragonoid berubah drastis ketika mereka mendengar kata-kata siaping. Tanah Terlarang Naga Ilahi adalah tempat rahasia terpenting para Raja Dragonoid dan jauh lebih penting daripada kota Dewa Naga. Tempat ini adalah asal mula dan fondasi sebenarnya dari Raja Dragonoid. Tidak ada yang diizinkan masuk. Bahkan para tetua Dragonoid harus memberikan kontribusi besar agar bisa mendekat. Manusia biasa sebenarnya ingin memasuki Tanah Terlarang Naga Ilahi dan menginginkan warisan Dewa Naga. Ini praktis menggali akar dari Raja Dragonoid. Bagaimana mereka bisa mentolerir ini? Murid Kaisar Agung-Agung mengerut. Dia tidak menyangka tujuan siaping adalah tempat Terlarang Naga Ilahi. Dia benar-benar berani memasuki tempat rahasia terpenting Raja Dragonoid. Jika kamu mengizinkanku memasuki Tanah Terlarang Naga Ilahi, aku bisa pergi sekarang. Siaping menyatakan kondisinya. Bermimpilah. Jangan pernah memikirkannya. Kamu benar-benar ingin memasuki tempat Terlarang Dewa Naga. Apakah ini sesuatu yang bisa diimpikan oleh manusia kecil sepertimu? Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu menyentuh sesuatu milik Dewa Naga? Banyak tetua manusia naga yang langsung menolak. Ini adalah rahasia tertinggi ras manusia naga, dan mustahil bagi manusia untuk masuk. Bahkan membiarkan manusia mendekatinya akan menjadi penghujatan bagi Dewa Naga. Apakah dia menolak? Tidak masalah. Aku sudah mengharapkan ini. Selama kita meratakan kota Dewa Naga, kita seharusnya bisa masuk. Siaping tersenyum ketika dia melihat banyak Raja Manusia Naga. Kamu ingin meratakan kota Dewa Nagaku? Kamu pasti sudah gila. Kota Dewa Nagaku memiliki enam ahli tingkat kaisar yang hebat. Bagaimana kamu akan meratakannya? Raja Manusia Naga sangat marah hingga dia mulai tertawa. Enam kaisar. Siapapun yang berani memblokirnya akan mati. Nada suara siaping acu tak acu, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat biasa. Sombong. Sombong sampai ekstrim. Kamu ingin membunuh enam ahli ras manusia naga tingkat kaisar. Bermimpilah. Apakah kamu sudah gila? Tahukah kamu apa yang mampu kamu lakukan? Kaisar Agung tidak perlu melakukan apapun. Kami semua, para Raja, dapat membunuhmu puluhan kali jika kami bergabung. Banyak Raja Manusia Naga yang sangat marah hingga asap keluar dari lubang hidung mereka. Meskipun mereka tahu bahwa manusia ini sangat sombong, mereka tidak menyangka dia akan sombong seperti ini. Orang ini sebenarnya ingin meratakan kota Dewa Naga dan membunuh enam ahli besar ras manusia naga tingkat kaisar sendirian. Seberapa besar bajingan ini meremehkan ras manusia naga sebelum dia membiarkan masalah ini berhenti. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Raja manusia naga yang pemarah sangat marah. Mereka tidak tahan dengan manusia sombong ini sedetikpun dan mereka semua bergegas keluar dari kota Dewa Naga. Tiba-tiba, ratusan Raja Manusia Naga menyerang pada saat bersamaan. Mereka memenuhi langit dan membentuk formasi pertempuran besar, seolah-olah mereka ingin membunuh Siaping secara instan. Tetua berjubah putih, kaisar agung-agung, tidak bergerak. Matanya acu-ta-acu saat dia terus berdiri di tembok kota. Jika Yekingyu bahkan tidak bisa mengalahkan ratusan Raja Manusia Naga, dia tidak perlu mengambil tindakan. Turun. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung dan masih tidak bergerak satu langkah pun. Dia memandang dengan acu-ta-acu pada Raja Manusia Naga yang menyerangnya dan segera mengaktifkan teknik pemandu bintang. Kemampuan luar biasa, gravitasi tanpa batas. Gemuruh. Dalam sekejap, medan kekuatan yang menakutkan muncul dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Itu mencakup radius seribu kilometer dan langsung menghasilkan gaya gravitasi yang ratusan atau bahkan ribuan kali lebih kuat dari biasanya. Oh tidak. Raja Manusia Naga, yang awalnya agresif dan ingin menyerang, tiba-tiba menjadi pucat. Mereka merasa seolah-olah tiba-tiba membawa gunung di punggung mereka dan setiap sel di tubuh mereka dihancurkan oleh gravitasi. Sebagai penggarap alam ilahi, mereka dapat menggunakan kekuatan sihir mereka untuk melawan gravitasi dan terbang dari tanah. Namun, peningkatan gravitasi yang tiba-tiba segera mengganggu sirkulasi kekuatan sihir mereka dan seolah-olah mereka adalah burung yang sayapnya terpotong. Bang, bang, bang. Segera, mereka jatuh dari langit dan menciptakan ratusan kawah dalam-dalam sekejap. Terdengar suara gemuruh yang keras dan retakan besar muncul di tanah. Sial, sial. Raja Manusia Naga melolong ke langit dengan kesedihan dan kemarahan. Mereka ingin berjuang sekuat tenaga, tetapi saat mereka berjuang, gravitasinya perlahan meningkat. Seiring berjalannya waktu, bukan hanya satu gunung yang menekan mereka, melainkan puluhan gunung. Di bawah gravitasi yang begitu mengerikan, bebatuan biasa langsung hancur menjadi bubuk. Jika bukan karena mereka adalah Raja Manusia Naga dan memiliki tubuh yang kuat, pembuluh darah mereka akan pecah dan organ mereka akan hancur sampai mati. Arogan, tahukah kamu apa itu kesombongan? Siaping menatap Raja Manusia Naga dengan tenang. Melakukan sesuatu di luar kemampuanmu adalah kesombongan. Itulah yang kamu lakukan sekarang. Dan kamu ingin membunuhku, apakah kamu memenuhi syarat? Turunlah ke tanah dan rasakan ketidakberdayaanmu. Manusia Naga tidak lebih dari ini. Nada suaranya tenang seolah dia sedang membicarakan sesuatu yang sangat normal. Ah! Raja Manusia Naga sangat marah. Kata-kata siaping hampir membuat paru-paru mereka meledak. Dia hanyalah manusia yang mirip budak, namun dia berani meremehkan mereka seperti itu. Namun, tidak peduli betapa marahnya mereka atau betapa engganya mereka, tidak ada gunanya di hadapan kekuasaan absolut. Mereka juga tertekan ke tanah seperti anjing, tidak bisa bergerak. Hati mereka dipenuhi dengan siksaan yang tiada taraf, dan mereka merasakan penghinaan yang luar biasa. 1297 Manusia, ini bukan tempat bagimu untuk berperilaku kejam. Tiba-tiba, Kaisar Agung, yang telah menonton pertunjukan dari atas tembok kota, tidak tahan lagi. Jika ini terus berlanjut, manusia naga akan menderita kerugian besar dan banyak dari mereka akan dibunuh oleh siaping. Astaga! Kaisar Agung-Agung langsung menutup jarak lebih dari 10 km dan meninju di udara. Pukulan ini sangat menakutkan. Tampaknya ia telah mengerahkan kekuatan es di dunia dan memadatkannya menjadi kepalan es dan salju. Kemanapun ia melewatinya, tanah berubah menjadi es dan kawasan itu membeku selama lebih dari 10 km. Raja manusia naga di tembok kota tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Rasa dingin ini begitu dingin hingga seolah meresap ke dalam tulang mereka. Meskipun Kaisar Agung-Agung tidak mengincar mereka, rasa dingin yang dia pancarkan masih bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Tembok kota yang besar sepertinya telah dibekukan oleh hawa dingin ini dan berubah menjadi tembok es. Ini adalah pukulan yang memobilisasi kekuatan langit dan bumi dan berkali-kali lebih kuat daripada serangan seorang kultifator alam ilahi. Siaping berdiri di tempatnya dan segera merasakan tekanan yang luar biasa. Seolah-olah seluruh dunia telah menjadi musuhnya dan semua kekuatan memukul mundurnya. Langkah Kunpeng Dalam sekejap, Siaping menggunakan teknik gerakan ilahi dan berubah menjadi Kunpeng. Dia langsung berteleportasi menjauh dari tempatnya berada dan hanya meninggalkan bayangan. Ledakan Ukulan tersebut langsung menghantam tanah tempat Siaping berdiri dan segera menciptakan lubang sedalam 5 hingga 6 kilometer. Beberapa ton tanah beterbangan. Hawa dingin yang mengerikan menyebar dan langsung membekukan tanah, mengubahnya menjadi gunung es kecil. Jadi begitu. Kaisar Agung berdiri di udara dan matanya dingin. Kamu tidak tahu bagaimana cara memobilisasi kekuatan langit dan bumi. Tampaknya kamu benar-benar hanya berada di alam raja dan bukan alam kaisar. Ketika dia menemukan fakta ini, meskipun dia telah maju ke alam kaisar dan pikirannya setenang permukaan danau, dia terkejut dengan fakta ini. Dia hanya berada di alam raja, tetapi dia memiliki kekuatan tempur untuk menyaingi seorang penggarap alam kaisar. Ini terlalu mengerikan. Dalam sejarah manusia naga, belum pernah ada orang seperti itu. Apa? Banyak raja manusia naga juga terkejut. Meskipun mereka sudah menebaknya, mereka masih terkejut hingga tak bisa berkata-kata ketika kaisar agung mengatakannya dengan lantang. Belum pernah ada monster seperti itu yang bisa menyaingi seorang penggarap alam kaisar di alam raja. Cukup untuk membunuhmu. Siaping memandang dengan acu tak acu pada kaisar agung-agung. Huh, sombong. Kaisar agung-agung mencibir, saya akui bahwa Anda mempunyai suatu kemampuan. Anda hanya seorang raja, tetapi Anda mampu menunjukkan kehebatan bertarung seorang kaisar. Bakat seperti itu belum pernah terlihat sebelumnya. Tetapi jika kamu tidak maju ke alam kaisar, kamu tidak akan mengetahui teror dari alam kaisar. Jadi bagaimana jika kamu adalah seorang jenius yang luar biasa? Kamu ingin mengalahkan ahli alam kaisar? Itu hanya angan-angan belaka. Orang tua ini akan membiarkanmu merasakan perbedaan kekuatannya. Kemampuan magis ras manusia naga, lagu naga salju. Saat suaranya memudar, kaisar agung-galan bertindak tanpa ragu-ragu. Tangannya terlipat menjadi serangkaian segel saat energi mengerikan menyembur keluar dari tubuhnya, memanfaatkan dinginnya langit dan bumi. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Aliran udara dingin yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, membentuk awan besar. Samar-samar, awan besar ini tampak berubah menjadi naga raksasa yang membumbung tinggi di kehampaan. Naga itu mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan keras, yang mengembun menjadi gelombang-gelombang suara yang unik. Setelah itu, udara dingin mengembun dan kepingan salju besar berjatuhan dari langit. Dalam kurun waktu beberapa tarikan napas, kawasan dalam radius puluhan kilometer seakan telah berubah menjadi dunia es dan salju. Salju lebih dari 10 cm menumpuk di tanah dan suhu turun hingga minus 20 hingga 30 derajat. Sangat kuat, apakah ini kekuatan ahli Kaisar Rilem? Banyak raja manusia naga yang terkejut. Baru sekarang mereka benar-benar memahami kekuatan ahli Kaisar Rilem. Mereka dapat mengubah cuaca dan mengendalikan kekuatan langit dan bumi dengan satu pikiran. Seharusnya saat itu musim panas, namun di bawah kekuasaan ahli Kaisar Rilem, cuaca langsung berubah menjadi musim dingin. Seolah-olah seluruh dunia telah dibekukan, dan terjadi kekacauan yang mengerikan. Membunuh Kaisar Agung Gelan meninju dan kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dengan cepat membentuk naga salju. Ia memiliki tanduk, sisik, ekor naga, kepala naga, dan cakar naga. Itu sangat nyata. Mengaum. Naga salju meraung dan menyerang Siaping dengan kekuatan langit dan bumi. Cakarnya terentang, dan bahkan gunung pun akan hancur berkeping-keping. Cahaya dingin muncul di mata Siaping. Tampaknya ada bintang yang berputar di dalam pupil matanya. Dia mengoperasikan star guiding art dan segera mengaktifkan star body. Setiap titik akupuntur di tubuhnya sepertinya memiliki bintang yang hidup di dalamnya. Kekuatan bintang yang tak ada habisnya mengalir di antara pembuluh darah di tubuhnya, bersinar terang. Seni Pemandu Bintang, Tinju Bintang. Dia berdiri di tempatnya, dan kekuatan mengerikan dari bintang-bintang di tubuhnya berkumpul di tangan kanannya. Itu dikelilingi oleh cahaya biru, seolah-olah kekuatan bintang hidup di dalam kepalaan tangannya. Ledakan. Tinju biru itu bertabrakan dengan naga salju. Itu seperti pertarungan antara bintang dan naga. Segera, ledakan yang menghancurkan bumi terjadi. Udara bergetar ribuan kali, dan lubang dalam dengan diameter lebih dari 10 km muncul di tanah. Gelombang kejut ini menyapu dan mengembun menjadi bentuk padat, segera mempengaruhi banyak raja manusia naga di tembok kota. Ah! Seketika, beberapa raja manusia naga menjadi lengah dan tersapu gelombang kejut. Tubuh mereka dikirim terbang, batuk darah di udara saat mereka dikirim terbang 5 hingga 6 km jauhnya. Tubuh mereka menabrak lebih dari 10 tembok dan lebih dari 10 rumah sebelum akhirnya berhenti. Tubuh mereka juga tertutup puing-puing dalam jumlah besar. Dengan kepulan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Jelas sekali, mereka terluka parah. Banyak raja manusia naga yang terkejut. Ini adalah pertarungan antara pakar tingkat kaisar. Meskipun mereka adalah ahli tingkat raja, dalam pertarungan antara ahli tingkat ini, hanya gelombang kejut saja yang dapat melukai mereka secara serius. Beberapa raja manusia naga yang melarikan diri dari kota tanduk naga bahkan lebih bersyukur. Untungnya, mereka berlari kencang. Kalau tidak, jika siaping benar-benar mengamuk, tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Ini adalah kekuatan setingkat kaisar. Kelihatannya tidak banyak. Siaping memprovokasi. Benar saja, kaisar agung mudah marah. Dia mencibir, kamu memang luar biasa, menggunakan tubuh rajamu untuk melawan kekuatan setingkat kaisar. Tapi kamu hanya bisa menahan satu pukulan. Berapa banyak pukulan yang bisa kamu tolak? Seratus pukulan? Atau seribu pukulan? Setelah naik ke tingkat kaisar, kamu dapat menggunakan dan memanipulasi kekuatan langit dan bumi. Kepadatan kekuatan magismu bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh seorang raja. Saat kekuatan gaibmu habis, kamu akan menjadi ikan di talenan, menunggu untuk disembeli. Jika Anda tidak menjadi ahli tingkat kaisar, Anda tidak akan pernah tahu betapa menakutkannya seorang ahli tingkat kaisar. Akan mudah untuk menghancurkanmu sampai mati. Dia bermaksud menghabiskan kekuatan magis siaping dengan momentum petir. Kekuatan Magis Ras Manusia Naga, Tinju Seribu Naga 1298 Dong 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 Dalam sekejap, kaisar agung mulai bergerak dan melontarkan serangkaian pukulan. Hanya dalam sedetik, dia telah memukul lebih dari seribu kali. Setiap pukulan adalah tinju naga yang dipadatkan dari kekuatan es. Tinjunya seperti naga es yang muncul kembali di dunia fana. Mereka tampak hidup dan hidup saat mereka mengaum di langit. Di kedalaman inti mereka terdapat jimat kemampuan ilahi yang memanfaatkan kekuatan es antara langit dan bumi. Tiba-tiba, lebih dari seribu naga es menyerang siaping. Udara dingin yang mengerikan memenuhi ruang di sekitarnya, seolah-olah ribuan mil di sekitarnya telah berubah menjadi dunia es dan salju. Sangat kuat. Banyak raja manusia naga yang terkejut. Tinju seribu naga dari ras manusia naga adalah salah satu kemampuan ilahi mereka yang paling kuat. Setelah digunakan, itu seperti seribu naga yang menyerang sebuah kota. Dengan satu serangan, ia dapat menghancurkan kota berpenduduk miliaran orang, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada bom nuklir. Belum lagi fakta bahwa orang yang mengeluarkan teknik seni bela diri ini adalah Grand The Great, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang bisa memanipulasi kekuatan langit dan bumi. Kekuatan yang dia keluarkan tidak ada bandingannya. Jika mereka berada di posisinya dan menghadapi serangan seni bela diri ini, mereka mungkin tidak akan mampu melawan sedetik pun sebelum mereka langsung hancur berkeping-keping dan lenyap. Tidak buruk. Alis siaping bergerak-gerak. Dia juga bisa merasakan tekanan luar biasa yang datang dari Kaisar Agung. Seperti yang diharapkan dari seorang kultifator alam pemurnian harta karun, meskipun dia hanyalah penduduk asli benua dewa naga yang belum pernah hidup di alam semesta. Tetapi dengan garis keturunan manusia naga, dia masih jauh lebih kuat daripada rata-rata kultifator alam pemurnian harta karun. Namun, jika bukan itu masalahnya, pihak lain akan terlalu lemah, dan itu tidak ada artinya. Siaping maju selangkah dan segera mengedarkan star attracting art. Kekuatan konstitusi astralnya meledak dan 360 titik akupuntur di tubuhnya tampak bersinar dengan cahaya bintang. Setiap pori-pori di tubuhnya berhubungan dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di langit, beresonansi satu sama lain seolah-olah dia bisa meminjam kekuatan besar dari bintang-bintang di langit. Ini adalah aspek menakutkan dari star fisik. Bahkan tanpa melangkah ke alam pemurnian artefak, seseorang masih dapat beresonansi dengan bintang-bintang di alam semesta dan meminjam energi bintang yang tak ada habisnya untuk sementara. Segera, langit tampak berubah menjadi dunia yang gelap, dan kemudian miriat world star chart dengan cepat muncul. Satu demi satu bintang berputar dalam kehampaan, dipenuhi arus udara yang kacau. Seolah-olah itu adalah bintang besar yang telah ada sejak zaman kuno, mengandung kekuatan kuno. Seni pemandu bintang, bintang jatuh. Siaping mengulurkan tangannya. Dengan tepukan ringan, dia membimbing bintang yang tak terhitung jumlahnya di kedalaman kehampaan. Begitu saja, bintang-bintang berjatuhan dari kehampaan, merobek udara dan membawa serta percikan api. Mereka jatuh dengan kecepatan yang melebihi seratus kali kecepatan suara. Ya Tuhan, kekuatan macam apa ini? Banyak raja dragonoid yang tercengang, dan bola mata mereka hampir keluar dari rongganya. Mereka melihat ribuan bintang berjatuhan dari wilayah luar, menghantam kota Dewanaga. Terlebih lagi, setiap bintang bagaikan gunung yang mengjulang tinggi, mengandung kekuatan ratusan juta ton. Ketika bintang seperti itu jatuh, kekuatan yang dikeluarkannya sungguh tak terbayangkan. Belum lagi fakta bahwa ada lebih dari seribu bintang yang runtuh. Kekuatan yang dilepaskan dalam sekejap sudah cukup untuk menghancurkan kota Dewanaga puluhan kali lipat. Ini adalah kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Bang bang bang. Bintang itu jatuh ke tanah dan bertabrakan dengan naga es, dan energi destruktif meledak, menciptakan gelombang kejut yang kuat yang menyebar ke segala arah. Kaca, kaca. Tembok kota-kota Dewanaga, yang sangat kokoh dan terkenal tidak bisa dihancurkan selama 10 ribu tahun, kini retak terbuka, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Mundur, cepat mundur. Kita tidak bisa terlibat dalam pertarungan antara ahli tingkat kaisar, atau kita pasti akan mati. Mundur 5 kilometer, segera mundur 5 kilometer. Para Raja Dragonoid ketakutan setengah mati. Adapun mereka yang berada di bawah level Raja Naga, mereka tidak berani tinggal di tempat mereka berada, dan dengan cepat mundur beberapa kilometer, memasuki kedalaman kota Dewanaga. Mereka segera mengaktifkan formasi terbatas kota Dewanaga, dan penghalang energi emas besar muncul, menyelimuti seluruh kota seperti cangkang telur. Gelombang kejut ini membombardir formasi terbatas kota Dewanaga, namun semuanya dinetralkan, tidak mampu merusak bangunan internal kota Dewanaga. Jika tidak, gelombang kejut ini saja akan menyebabkan banyak korban jiwa di kota Dewanaga. Naga S juga tidak dapat menahan kekuatan bintang jatuh, dan mereka meledak satu demi satu, hancur berkeping-keping. Bintang-bintang besar juga berjatuhan, menghantam tanah. Dengan ledakan tersebut, ribuan kawah dalam muncul di tanah, dan tanahnya compang kemping, tampak seperti permukaan bulan. Of! Bahkan Kaisar Agung tidak dapat menahan dampak seperti itu, dan paru-parunya terluka dalam sekejap, menyebabkan dia muntah darah karena luka parah tersebut. Dia juga sangat terkejut, tidak menyangka siaping memiliki mistik yang begitu menakutkan. Dia telah melihat mistik bela diri umat manusia yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia belum pernah melihat mistik bintang seperti itu. Tampaknya menunjuk langsung ke dawa besar, dan tak terduga, seluas langit berbintang. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan keraguan yang tak ada habisnya, dan dia sangat curiga dengan asal-usul siaping. Mati! Tapi sebelum dia bisa memikirkan apapun, siaping menggunakan kunpeng steps, berteleportasi, dan melayangkan pukulan ke Great Emperor Grand yang berisi cahaya bintang tak terbatas. Pukulan ini sepertinya menahan sebuah planet di tangannya, dan ketika hancur, kekuatan yang tersembunyi di dalamnya sangat menakutkan, seolah-olah akan menghancurkan tanah. Tidak baik! Ekspresi kaisar agung berubah, dan dia ingin menghindar. Tapi kecepatan siaping terlalu cepat, dan kunpeng steps berteleportasi lebih dari 10 km dalam sekejap, muncul tepat di sampingnya. Saat dia bereaksi, pukulannya sudah mendarat di perutnya. Tubuh kaisar agung membungkuk seperti udang matang, dan seluruh tubuhnya terbang seperti bola meriam. Dong! 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 Tubuhnya menghantam tiga tembok kota besar dan tebal di kota Dewanaga secara berurutan. Faktanya, dia bahkan membuat lubang besar di formasi terbatas kota Dewanaga. Dia meluncur melintasi tanah sejauh lebih dari 10 km sebelum berhenti. Dia dengan paksa membuat jalan yang panjangnya lebih dari 10 km, dan ada tanda-tanda kehancuran di mana-mana. Mustahil! Raja manusia naga sangat terkejut, dan wajah mereka menjadi pucat. Bagi mereka, Kaisar Agung adalah eksistensi tertinggi dan tak terkalahkan, sebanding dengan bom nuklir berbentuk manusia. Dia memiliki kekuatan untuk menjungkir balikan dunia, dan dia tidak mungkin dikalahkan. Namun situasi saat ini jauh di luar imajinasi mereka. Ahli Kaisar Agung yang begitu kuat, penjaga ras manusia naga, ahli yang sendirian bisa menghancurkan seluruh negara, dikirim terbang oleh manusia biasa, tidak mampu melawan sama sekali, dan langsung batuk darah. Bagaimana mereka bisa menerima hal seperti itu? Jika Kaisar Agung pun tidak mampu mengalahkan manusia ini, lalu bagaimana ras manusia naga bisa menghentikannya? Akankah kota dewa naga dihancurkan oleh manusia ini mulai sekarang, dan menjadi aib bagi ras manusia naga selama puluhan ribu tahun? 1299 Suara mendesing Sosok Kaisar Agung Gelan melintas dan segera terbang keluar dari reruntuhan, sekali lagi tiba di luar kota. Wajahnya sangat suram saat dia menatap Siaping. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa marahnya dia saat ini. Jika mata bisa membunuh, Siaping akan terbunuh puluhan kali. Sungguh memalukan dipukuli sedemikian rupa oleh manusia di alam raja di depan begitu banyak orang. Kaisar Agung Gelan Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Saya mendengar bahwa basis budidaya tingkat Kaisar Anda dipenuhi dengan kebijaksanaan. Anda tidak bisa maju tanpa bantuan Kaisar Agung lainnya. Tidak heran kamu begitu lemah. Anda harus memanggil Kaisar Agung lainnya. Mungkin mereka bisa bergulat dengan saya. Jika tidak, mereka hanya akan menyianyiakan nyawanya. Dia sengaja memprovokasi dia. Manusia Kaisar Agung Gelan hampir menjadi gila ketika mendengar ini karena kata-kata Siaping menusuk titik sakit di hatinya. Meskipun dia juga seorang ahli tingkat Kaisar, perlakuannya jelas berbeda dari lima Kaisar Agung lainnya. Bukan hanya karena dia adalah Kaisar Agung termuda, namun yang terpenting, dia telah mengambil jalan pintas untuk maju, tidak seperti lima Kaisar Agung lainnya yang harus bekerja keras untuk maju. Oleh karena itu, ia selalu ingin menggunakan prestasinya untuk membuktikan diri. Bahkan jika dia mengambil jalan pintas, kekuatan tempurnya sebagai ahli tingkat Kaisar tidak akan kalah dari siapapun. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan kalah telak melawan manusia di alam raja. Bukankah ini benar-benar membuktikan bahwa dia adalah Kaisar Agung palsu? Banyak Raja Manusia Naga yang curiga bahwa Kaisar Agung gelan benar-benar Kaisar Agung palsu. Itulah sebabnya dia bertarung dengan manusia Raja Rilem sedemikian rupa. Jika itu adalah Kaisar Agung Manusia Naga sejati, dia pasti bisa membunuh lawannya dengan mudah. Sayangnya, Kaisar Agung palsu adalah Kaisar Agung palsu. Sungguh tidak baik merusak sesuatu dengan antusiasme yang berlebihan. Raja Manusia Naga menghela nafas dalam hati, tapi mereka tidak berani mengatakan ini dengan lantang. Lagi pula, jika Kaisar Agung gelan mendengar ini, mereka pasti akan mendapat masalah besar. Saya akan membunuh kamu. Kaisar Agung gelan sangat marah. Udara dingin keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, dia berubah menjadi naga es, dipenuhi udara dingin yang menakutkan, seolah-olah dia akan membekukan ruangan. Ku bilang, kamu tidak memenuhi syarat sama sekali. Xia Ping menekan. Dia mengoperasikan Star Attraction Art, berkomunikasi dengan kekuatan bintang, dan meninju lagi. Pukulannya menembus penghalang suara seratus kali lebih cepat dari kecepatan suara. Seperti bintang jatuh, ia mengandung kekuatan miliaran ton. Itu menabrak tubuh Gren dan meledak dalam sekejap. Dong. Pukulan yang berisi kekuatan bintang memiliki kekuatan penetrasi yang mengerikan. Itu langsung menembus pertahanan Gren dan menghempaskannya ke tanah, menciptakan kawah besar. Sambil terengah-engah, Gren memuntahkan seteguk darah lagi. Pukulan ini telah melukai paru-parunya dengan parah. Meskipun kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar membuat vitalitasnya sangat kuat, pukulan ini tidak merenggut nyawanya, namun tetap membuatnya kehilangan lebih dari 70 persen kekuatannya. Mati. Xia Ping tidak kenal ampun. Dia berjalan melewati kehampaan dan turun dari langit seperti meteor. Dia ingin menghancurkan Gren dengan sekali hentakan, membunuh Kaisar Agung Naga ini secara menyeluruh. Tidak baik. Ekspresi Kaisar Agung berubah drastis. Dia bisa merasakan bahaya mematikan menyelimuti seluruh tubuhnya. Sejak dia menjadi Kaisar Agung, dia berpikir bahwa dia tidak terkalahkan. Tidak ada cara lain baginya untuk mati kecuali karena usia tua. Namun hari ini, dia benar-benar merasakan momen kematian. Jika dia diinjak oleh Xia Ping, meskipun dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar, dia akan tetap diinjak sampai mati, tanpa meninggalkan apapun. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir sekarang. Raja manusia naga lainnya juga ketakutan saat melihat pemandangan ini. Meskipun Gren adalah palsu, dia masih merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar, dan kekuatannya jauh melebihi seorang raja. Jika dia mati di sini hari ini, ras manusia naga akan kehilangan ahli setingkat Kaisar Agung. Bagi ras manusia naga, ini adalah kehilangan yang tak tertahankan. Berhenti. Tiba-tiba, suara gemuruh keras datang dari kota Dewa Naga. Kedengarannya seperti petir dari surga ke-9, atau ledakan nuklir. Gelombang suara bergulung dan auman naga surgawi menyebar sejauh seratus mil, bertumpuk lapis demi lapis. Raungan ini memiliki kekuatan untuk mengubah langit dan bumi, dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung. Gelombang suara ini berubah menjadi pedang dan pedang, menyerang Siaping seperti ratusan juta tentara dan kuda. Hem. Siaping menyipitkan matanya. Dia merasakan empat aura menakutkan segera muncul dari kedalaman kota Dewa Naga. Rupanya, mereka melihat Kaisar Agung akan diinjak sampai mati olehnya, dan situasinya kritis. Itu adalah sepuluh Kaisar Manusia Naga yang berkultivasi dalam pengasingan. Mereka tidak bisa lagi duduk diam dan menonton, jadi mereka memilih untuk mengambil tindakan untuk menghentikan Siaping membunuh Kaisar Agung Ras Manusia Naga. Tidak peduli apa, mereka tidak akan menyaksikan Kaisar Agung ke-6 dari Ras Manusia Naga mati secara tragis di kota Dewa Naga. Bagus, keempat Kaisar Agung telah mengambil tindakan. Raja Manusia Naga sangat gembira. Mereka percaya bahwa dengan bantuan empat Kaisar Manusia Naga, tidak peduli seberapa kuat manusia ini, dia hanya bisa mati di kota Dewa Naga. Ingin menghentikanku, kekuatan kecil ini tidak cukup. Siaping mencibir. Keempat Kaisar Manusia Naga ini berpikir bahwa mereka dapat menghentikannya membunuh Kaisar Agung dengan duduk di kedalaman kota Dewa Naga dan mengandalkan raungan yang keras. Mereka sedang bermimpi. Menghadapi serangan gelombang suara ini, dia tidak bergerak. Dia mengoperasikan teknik perlindungan tubuh gelap utara, dan kunpeng muncul di tubuhnya. Rune yang tak terhitung jumlahnya mengalir, membentuk penghalang ruang oval. Bang, bang, bang. Pedang ini menyerang Siaping, tetapi seolah-olah sedang membombardir tembok besi. Suara dentang terdengar dan percikan api yang menyilaukan meledak, tapi itu tidak bisa melukai Siaping sedikitpun. Mereka bahkan tidak bisa mengguncang penghalang itu. Apa? Keempat Kaisar Manusia Naga di kedalaman kota Dewa Naga berseru kaget. Mereka tidak menyangka bahwa serangan jarak jauh dari empat Kaisar besar bahkan tidak dapat membuat Siaping mundur setengah langkah. Mati. Cahaya dingin muncul di mata Siaping. Dia turun dari langit, hancur seperti meteorit, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Manusia berengsek, segera hentikan. Beraninya kamu. Kamu membunuh Kaisar Manusia Naga, tidak peduli siapa kamu. Kamu adalah musuh ras manusia naga, dan kami tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Cepat berhenti, apakah kamu mencoba menyebabkan bencana besar? Empat suara marah meraung, mengandung amarah yang luar biasa, sejenis amarah, dan sejenis amarah. Mereka tidak tahan jika ada manusia kecil yang meremehkan ras manusia naga. Dasar pengecut. Siaping mencibir, sama sekali mengabaikan ancaman Kaisar Manusia Naga ini, dan menginjaknya. Tidak. Kaisar agung-agung berteriak, seperti seekor ayam tua yang dicengkeram lehernya, ketakutan yang tak ada habisnya terlihat di matanya. Tapi itu tidak ada gunanya. Hentakan ini seperti bintang jatuh, dan juga seperti hantaman meteorit. Ledakan. Dengan satu serangan, tubuh Kaisar Agung hancur berkeping-keping, dan kepalanya langsung hancur, berubah menjadi tumpukan pasta daging. Sebuah lubang dalam dengan diameter 10 km segera muncul di tanah, dan tanah beterbangan kemana-mana, asap dan debu membubung. Seribu tiga ratus. Tidak mungkin, Kaisar Agung sudah mati. Para dragonian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap ketika mereka melihat pemandangan ini. Pupil mata mereka mengerut dan mau tidak mau mereka memperlihatkan ekspresi terkejut. Meskipun mereka telah mengalami banyak hal, mereka belum pernah melihat Kaisar Agung mati di depan mereka. Sejak munculnya ahli tingkat Kaisar di benua Dewanaga, mereka jarang mati. Lagi pula, bahkan seorang ahli tingkat Kaisar pun akan merasa sangat sulit untuk membunuh seorang ahli dengan tingkat yang sama. Mudah untuk dikalahkan, tetapi sulit untuk dibunuh. Jika seorang ahli tingkat Kaisar ingin melarikan diri, siapa yang bisa membunuhnya? Tapi sekarang, Kaisar Agung telah meninggal. Dia diinjak manusia dan mati di tempat. Fakta ini sangat mengejutkan para Dragonian yang hadir. Bagaimana ini bisa terjadi? Para tetua Dragonian gemetar. Mereka tidak dapat membayangkan seberapa besar kegemparan yang akan terjadi jika berita tentang Kaisar Agung yang dibunuh oleh manusia tersebar. Hal ini bahkan mungkin mengguncang fondasi kekuasaan para naga di benua Dewanaga. Manusia, kamu sedang mendekati kematian. Bajingan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu. Para Dragonian adalah musuh yang tidak bisa didamaikan denganmu. Dalam sekejap, empat aura menakutkan meletus dari kedalaman kota Dewanaga dan melesat ke langit. Mereka terbang keluar dan dengan cepat sampai di gerbang kota-kota Dewanaga. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Orang-orang yang muncul di depan para naga adalah empat Kaisar besar ras naga lainnya. Mereka semua muncul di depan siaping. Saat ini, mereka semua sangat marah. Mata mereka merah dan tubuh mereka memancarkan aura yang menakutkan. Itu seperti gunung megah yang tidak dapat diguncang. Mereka hanya ingin menyingkirkan manusia yang telah membunuh Kaisar Agung di depan mereka. Kaisar Agung telah mengambil tindakan. Para tetua Dragonian sangat gembira. Empat Kaisar Agung Naga yang telah berkultivasi dalam pengasingan akhirnya keluar. Mereka percaya bahwa dengan empat Kaisar besar naga di sini, siaping pasti tidak akan bisa melanjutkan kesombongannya. Keempat Kaisar Agung Naga adalah kekuatan penstabil ras naga. Dengan adanya mereka di sini, masalah ini akan terselesaikan. Apakah kamu di sini untuk mengadili kematian lagi? Siaping mengangkat alisnya dan memandang keempat Kaisar Agung Naga. Pergi ke neraka. Salah satu Kaisar Naga bela diri Agung sangat marah. Dia tidak membuang waktu dengan kata-kata dan menusuk dengan tombak ungunya. Serangan tombak ini sangat mengerikan. Ia mengendalikan kekuatan guntur dan kilat di dunia. Seolah-olah susunan guntur besar muncul di kehampaan, berkomunikasi dengan kekuatan guntur dan kilat di dunia. Dong! Sambaran petir ungu berubah menjadi naga petir yang meraum dan terus berputar. Itu berisi kekuatan untuk menembus ruang saat ia menyerang Siaping dengan kecepatan luar biasa. Mati! Kaisar Agung Naga lainnya juga menyerang. Dia tidak berniat menunjukkan belas kasihan kepada pembunuh manusia yang membunuh Kaisar Agung. Dia juga tidak tertarik berbicara tentang moralitas. Hanya dengan menggunakan kekuatan petir untuk memusnahkan manusia ini sepenuhnya barulah dia bisa melampiaskan amarah di dalam hatinya. Dia memegang pedang panjang di tangannya dan memanipulasi kekuatan angin. Seolah-olah formasi langit dan bumi di kedalaman tubuhnya beresonansi dengan angin. Dia telah menjadi penguasa angin dan semua aliran udara berada di bawah kendalinya. Siu-siu-siu Saat dia mengacungkan pedangnya pedangki melonjak dan mengembun menjadi aliran pisau tajam. Mereka sangat tajam bahkan berlian pun dapat dengan mudah diiris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah bila angin ini sangat mencengangkan. Puluhan ribu diantaranya dengan cepat menutupi tubuh Siaping. Kedua ahli Kaisar Agung menyerang pada saat yang sama dan kekuatan yang meletus jauh lebih besar daripada Kaisar Agung. Terlebih lagi, mereka sangat cepat, begitu cepat sehingga raja manusia naga tidak dapat melihatnya dengan jelas. Dalam sekejap, serangan kedua Kaisar Besar tiba di sisi Siaping. Teknik perlindungan tubuh utara gelap. Mata Siaping menunjukkan sedikit rasa dingin. Meskipun kecepatan kedua ahli Kaisar Agung itu sangat cepat, kesadaran ilahinya terlalu kuat dan sangat sensitif terhadap serangan, jadi dia bereaksi dalam sekejap. Lapisan penghalang ruang segera muncul di tubuhnya, seperti pola pada cangkang kura-kura dewa kuno. Isinya rune yang tak terhitung jumlahnya, mengalir seperti air. Bang, bang, bang. Kekuatan guntur dan kilat serta kekuatan bila angin langsung menyerang penghalang ruang angkasa ini, mengeluarkan suara berdentang dan meledak menjadi percikan api yang menyilaukan. Seolah-olah telah terkena meteorit berkali-kali. Kekuatannya luar biasa. Tetapi meskipun kedua kekuatan ini sangat kuat, mereka tidak dapat menembus pertahanan teknik perlindungan tubuh utara gelap. Penutup pelindung seperti penghalang ruang angkasa tidak rusak. Bagaimana ini bisa terjadi? Kedua kaisar besar itu terkejut. Meskipun mereka berulang kali melebih-lebihkan kekuatan siaping, mereka tidak menyangka bahwa serangan mereka dengan seluruh kekuatan mereka tidak dapat menembus pertahanannya. Monster terkutuk ini. Wajah banyak tetua manusia naga berubah menjadi hijau, dan tubuh mereka gemetar. Bahkan dua kaisar manusia naga besar tidak dapat membunuh manusia ini. Betapa mengerikannya manusia ini sebelum dia menyerah. Aku tidak percaya aku tidak bisa memecahkan cangkang kurakuramu. Pergilah ke neraka. Kaisar manusia naga ketiga mulai bergerak. Dia mendengus dingin. Kemampuan magis seni bela diri, longsor. Tiba-tiba, formasi besar langit dan bumi muncul di kehampaan. Garis-garisnya padat, menguraikan kehampaan, dan elemen bumi dari langit dan bumi dengan cepat berkumpul bersama. Kecelakaan gelombang-gelombang. Seketika, sejumlah besar tanah dan bebatuan berjatuhan dari langit, seperti bencana alam, menenggelamkan segalanya. Terutama sejumlah besar batu yang terguling, yang permukaannya berisi formasi rune misterius, sangat keras dan tidak bisa dihancurkan. Bahkan seorang penggarap alam Kaisar Agung akan terluka para oleh gerakan ini. Bunuh. Kemampuan magis ras manusia naga, tombak api naga. Kaisar manusia naga keempat juga mulai bergerak. Dia telah menguasai kemampuan sihir api, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan api merah, seolah-olah naga api telah hidup kembali. Dia meninju. Desir. Api merah tak berujung berkumpul dan dengan cepat mengembun menjadi tombak api panjang, yang kemudian dilemparkan ke siaping. Ini adalah tombak yang menghancurkan bumi yang dapat menghancurkan segalanya. Raja manusia naga di sekitarnya melebarkan mata karena terkejut, karena nyala api ini adalah api naga yang terkenal dari ras manusia naga, yang dikenal sebagai api yang tidak dapat dipadamkan. Jika musuh terkena tombak api naga ini, dadanya pasti akan tertusuk. Biarpun dadanya tidak tertusuk, jika tubuh musuh tersentuh oleh api naga, mereka akan terbakar menjadi abu. Ini adalah langkah yang pasti mematikan. Tidak buruk. Siaping mengangkat alisnya. Meskipun seni pelindung utara kegelapan miliknya sangat kuat, kekuatan empat ahli alam kaisar agung berada di luar jangkauan seni pelindungnya. Namun, dia tidak menerima pukulan begitu saja. Dalam sekejap, dia mengaktifkan garis keturunannya dan segera mengaktifkan fisik gagak emas neraka. Boom gelombang-gelombang. Tubuhnya segera mengalami perubahan yang menggemparkan. Sepasang sayap gagak emas neraka muncul di belakang punggungnya, dan seluruh tubuhnya terkondensasi dari api, membakar kehampaan. Mata kanannya langsung berubah menjadi matahari, berkobar-kobar dan berputar terus-menerus. Simbol swastika muncul di kedalaman pupilnya, yang mengandung kekuatan misterius yang tak terduga. Jantungnya juga berubah menjadi lahar, berdetak terus-menerus, dahsyat dan bertenaga. Darahnya berubah menjadi lava, dan suhu di sekitarnya juga mengalami perubahan yang mengejutkan, meningkat dengan cepat. Terima kasih.